Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kata sebelumnya disebut dengan matbur Nah, kapan sebuah kata disebut dengan tauki? Sebuah kata disebut dengan tauki ketika sebelumnya ada kata yang dikuatkan oleh tauki tersebut Kata sebelum tauki disebut dengan mu'akan Saya ulangi Kata disebut tauki adalah ketika dia diawali oleh kata lain yang dikuatkan Yang disebut dengan mu'akan Sebagaimana maktuh, pasti ada maktuh alaih Sebagaimana nak, pasti ada man'ud Sebagaimana badal, pasti ada bub dal minhu Maka begitu pun tauki disebut dengan tauki jika sebelumnya ada kata lain yang disebut dengan mu'akan Itu syarat pertama Jadi, sebuah kata disebut dengan tauki adalah ketika sebelumnya ada kata lain yang dikuatkan yang disebut dengan mu'akan Yang pertama Terus yang kedua Sebuah kata disebut dengan tauki Ketika kata itu Ketika tauki tersebut Diikuti oleh domir Yang relevan Yang kembali kepada kata yang dikuatkan Saya ulangi Syarat yang kedua Bahwa sebuah kata disebut dengan tauki adalah Ketika kata tauki itu Diikuti oleh domir Yang kembali kepada mu'akan Sebelum tauki Kalau mu'akannya Muprod Maka domir Setelah tauki itu juga Muprod Kalau mu'akannya Musana Maka domir setelah tauki itu juga Musana Dan kalau Mu'akannya jama' Maka domir Setelah tauki itu juga Berupa jama' Itu ya Jadi saya ulangi Saya tegaskan Bahwa kata disebut tauki Syaratnya Ada dua Pertama Pertama Sebagai Tabiak Tauki Harus memiliki Matbu Kata yang diikuti Dan matbu Sebelum Tauki Disebut dengan mu'akad Yang pertama Terus yang kedua Kata disebut tauki Dengan catatan Setelah tauki itu Harus ada domir Tepatnya domir mu'akad Yang kembali Kepada mu'akad Sebelumnya Kalau mu'akadnya Mufrod Domir setelah Tauki juga Mufrod Kalau mu'akadnya Musana Maka domir Setelah tauki juga Musana Dan Kalau mu'akadnya Jama' Maka domir Setelah tauki Juga Berupa Jama' Itu Teorinya Ya biar jelas Mari kita lihat Ke papan tulis Ini ada Tiga contoh kalimat Kalimat yang Paling atas Yang pertama Adalah Contoh kalimat Yang mu'akadnya Menggunakan Mufrod Contoh kalimat Yang kedua Mu'akadnya Menggunakan Musana Kata musana Dan contoh Kalimat yang ketiga Mu'akadnya Menggunakan Kata Berupa Jama' Atau Berbentuk Jama' Mana Mana mu'akad Dalam kalimat Ini semua Yang ini Yang atas Adalah Atolibu Yang kedua Adalah Atolibani Yang ketiga Adalah Atulabu Coba lihat Coba lihat Kalimat yang pertama Atolibu Nafsuhu Filafasli Atolibu Nafsuhu Filafasli Atolibu Mahasiswa Nafsuhu Nah Kata Nafsuhu Ini Adalah Taukid Taukid Dari kata Atolibu Nah Atolibu Adalah Kata Yang dikuatkan Dan Nafsuhu Ini Adalah Taukid Bagi Atolibu Jadi Dari segi syarat Yang pertama Nafsuh Ini adalah Taukid Sudah Pantas Atau Sudah Memenuhi syarat Menjadi Taukid Karena Sudah Diikuti oleh Kata sebelumnya Yang disebut dengan Mu'akan Atolibu Terus syarat yang keduanya Apa Setelah Taukid Ini Ada Domir Yang Kembali Kepada Mu'akan Yang lain Ini adalah Nafsuhu Domir Ini adalah Hu Nah Hu Ini adalah Domir Mutasil Mufrod Domir Mutasil Yang Maksud Tunggal Hu Dia Atau Nyah Nah Nyah Ini kembali Kemana Kembali Atolibu Maka Kata Nafsu Ini Sudah Menjadi Syarat Sebagai Taukid Karena Sebelumnya Ada Mu'akan Dan Sesudahnya Ada Domir Yang Kembali Kepada Kata Sebelum Taukid Yani Mu'akan Atolibu Nafsu Kalau Diterjemahkan Ini Artinya Adalah Mahasiswa Itu Sendiri Pil Asli Di Dalam Kelas Nah Baik Terus Dari Segi Kedudukan Kata Atolibu Sebagai Apa Atolibu Sebagai Muqtada Mana Khobarnya Nah Ketau Nila Yang Namanya Khobar Kan Setelah Muqtada Disini Muqtadanya Ada Atolibu Mana Khobarnya Nah Jangan Salah Khobar Dari Atolibu Bukan Nafsu Kenapa Karena Nafsu Ini Adalah Taukid Penguat Bagi Atolibu Sehingga Mana Khobarnya Khobarnya Adalah Vil Pasli Kenapa Nafsu Tidak Bisa Menjadi Khobar Karena Nafsu Fungsinya Adalah Sebagai Penguat Sebagai Taukid Bagi Atolibu Nah Sehingga Khobar Dari Atolibu Bukan Nafsu Melainkan Vil Pasli Karena Nafsu Fungsinya Adalah Taukid Atau Kedudukannya Adalah Sebagai Taukid Bagi Atolibu Yang Terjemahnya Adalah Mahasiswa Itu Sendiri Yang Berada Di Dalam Kelas Gitu Nah Ini Adalah Contoh Kalimat Yang Dalamnya Ada Taukid Untuk Mufrod Atolibu Mufrod Dan Dulu Nya Duga Disini Kelihatan Mufrod Karena Mufrod Mufrod Lalu Lihat Contoh Kalimat Yang Kedua Atolibani Kilahumah Vil Pasli Dua Orang Mahasiswa Kilah Nah Kilah Ini Adalah Kata Taukid Untuk Bermakna Musana Dua Orang Kilah Kalau Muzakar Kilah Kalau Mu'anas Kilta Kemarin Sudah Kita Bahas Ya Kalau Atolibatani Jadi Kilta Gitu Ya Kita Lihat dulu Contoh Yang Ada Di Pementulis Atolibani Mudakar Maka Taukid Adalah Kilah Nah Kata Kilah Ini Adalah Taukid Untuk Bermakna Musanat Dua orang Tetapi Kata Kilah Tidak Bisa Sendirian Melainkan Harus Diikuti Oleh Domir Yang Relevan Karena Kilah Bermakna Musanat Maka Domir Setelah Kilah Juga Harus Musanat Kilah Dan Sini Humah Kenapa Humah Karena Humah Ini Kembali Kepada Atolibani Atolibani Kilah Humah Dua Orang Mahasiswa Itu Kedua Duanya Berada Di Dalam Kelas Mana Kabarnya Sama Dengan Yang Di Atas Tel Pasli Muktadanya Atolibani Kilah Sebagai Tauqid Atolibani Sebagai Muakad Pil Pasli Sebagai Kobar Kobarnya Terdiri Dari Jar Dan Majlur Ini Juga Sama Jar Dan Majlur Gitu Ya Nah Kemarin Saya Sudah Sampaikan Bahwa Kata Kilah Ini Adalah Kata Yang Berfungsi Sebagai Tauqid Untuk Makna Musana Dan Kata Kilah Tidak Bisa Sendirian Melainkan Harus Diikuti Dengan Domir Yang Relevan Dengan Yang Yang Bermakna Musana Tetapi Domirnya Boleh Goid Umakan Mereka Berdua Ini Kilah Boleh Setelahnya Itu Domir Berupa Nah Kilah Nah Kedua Kita Atau Kedua Kami Atau Juga Boleh Kilah Kuma Kedua Kalian Asal Maknanya Dua Orang Karena Kilah Adalah Kata Tauqid Untuk Makna Musana Dua Orang Sehingga Gak Boleh Kilah Atau Kilah Gak Bisa Karena Kilah Adalah Kata Tauqid Khusus Untuk Bermakna Musana Itu Kalimat yang Kedua Terakhir Kalimat yang Ketiga Atul Labu Jami Uhum Fila Fasli Atul Labu Jama Ini Muntada Lalu Jami Uhum Jami Uhum Artinya Seluruhnya Jami Ini Adalah Tauqid Jami Artinya Seluruh Berarti Tentu Saja Ini Adalah Tauqid Untuk Makna Jama Nah Agar Jami Uhum Ini Bermakna Tauqid Maka Setelah Kata Jami Harus Ada Domir Mutasil Yang Releman Kembali Kepada Muakad Sebelumnya Karena Muakad Sebelumnya Ada Atul Labu Jama Maka Domir Mutasil Setelah Kata Jami Uhum Tugarus Jama Makanya Atul Labu Jami Uhum Jami Uhum Adalah Tauqid Muakad Adalah Atul Labu Atul Labu Jami Uhum Adalah Muktadanya Mana Khabarnya Filo Pasli Terdiri Dari Jad Dan Majlur Gitu Ya Nah Baik Sebagaimana Atul Libani Ini Kan Mudakar Bisa Diubah Menjadi Mu'anad Atul Libani Menjadi Atul Libatani Tapi Ininya Berubah Menjadi Kiltah Huma Maka Begitupun Atul Labu Ini kan Jama Untuk Mudakar Bisa Menjadi Mu'anad Maka Menjadi Atul Libatuh Lalu 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 Bagaimana Tau Kibnya Kata Jami Apakah Berubah Menjadi Jami Atun Tidak Berbeda Dengan Kila Berubah Menjadi Giltah Kalau Untuk Mu'anad Nah Kalau Jami Un Ketika Mudakar Tetap Jami Un Ketika Mu'anad Tetap Jami Un Lalu Bagaimana Cara Membedakan Antara Jami Untuk Mudakar Atau Mu'anad Cara Membedakannya Adalah Dengan Menggunakan Domi Yang Berbeda Kalau Atul Labu Mudakar Maka Jami Un Tau Kidnya Maka Kalau Atul Libatuh Mu'anad Jami Mu'anad Maka Jami Un Domi Diganti Menjadi Hunna Karena Hunna Itu Relepan Dengan Atul Libatuh Yang Sama Sama Mu'anad Jadi Domi Setelah Kata Tau Kid Jami Ini Harus Menyesuaikan Mu'akad Kalau Mu'akad Mudakar Domi Mutasun Juga Mudakar Kalau Mu'akad Jami Mu'anad Maka Domi Mutasun Setelah Tau Kid Juga Harus Jami Mu'anad Ya Baik Itu Saja Penjelasan Tentang Tau Kid Dengan Mu'akad Dengan Contoh Untuk Mukrod Musana Dan Jami Semoga Bermanfaat Hmm Mô'akad Nes Men Mô'akad Mô'akad